Bapak bisa untuk mengetahui bagaimana Miklos menjalankan misinya mengatasi kesenjangan pendidikan lewat teknologi AI kita akan langsung berbincang dengan Miklos scenario yang saat ini siang hari ini sudah hadir bersama saya di Studio Metro TV di Newsline Halo Miklos, apa kabar? Halo Pak, terima kasih sudah mengada saya hari ini Sama-sama, nggak usah dipanggil Pak, panggil aja kakak, kita masih generasinya nggak terlalu jauh kok karena kita juga melihat generasi-generasi muda nih juga banyak yang nonton Newsline Oke, anyway, ini kan kamu baru aja menang juara untuk mempromosikan program kamu ada Edo Beyond di sana, bisa dicetakan nggak? Itu kompetisi apa sebenarnya? Jadi kompetisi namanya itu Moonshot Platform ya dan Moonshot Platform ini itu dia mau mempromosikan ide-ide Moonshot yaitu yang misalnya dari Earth, like living Earth all the way to outer space ya Jadi mereka itu menilai Edo Beyond itu sebagai sebuah perusahaan yang kita ambisinya tinggi sih yang bisa nyampe bulan setelahnya dan kita akhirnya juara satu di bidang pendidikan Oke, itu mengalahkan berapa banyak peserta? Kalau aku bacain tadi sampai 1.500 startup yang ikutan di situ ya? Iya, benar itu Oke, itu berarti pada saat ikut bomba itu, itu tim atau perseorangan atau gimana sih Miklos? Itu tim, tim sih Jadi aku ada tim di dalam Edo Beyond, mereka semua, I wouldn't be here today without them Benar-benar sangat penting untuk saya Jadi memang ada timnya begitu, tapi pertanyaannya adalah mungkin pemisah juga penasaran apa sih sebenarnya Edo Beyond ini? Jadi dalam Edo Beyond, kitabnya motto adalah to humanize education through AI ya Jadi ini mungkin aku kasih kakak cerita deh Gimana, gimana? Jadi ceritanya awalnya tuh Edo Beyond tuh sebuah nirlaba internasional ya Oke Dan nirlaba internasional ini dulu kita di 6 negara dan ada 5.000 murid Jadi waktu kita, tapi kita sadar sekitar setahun setelah kita mulai Kita tuh dulu masih high school student kan, murid-murid SMA Jadi kita ada limitasi, kalau memakai orang untuk mengajar itu gak bisa accomplish mission kita Yaitu untuk menghilangkan kesenjangan dalam pendidikan Jadi kita pikirin apa itu yang kita bisa, tim aku dan saya And what we came up with Edo Beyond today Soalnya kita tuh, I think kita punya sebuah perspektif yang sangat unik dalam pendidikan Yaitu kita dulu pernah sebagai guru, tapi juga sebagai murid Di dalam waktu COVID kemarin ya Jadi dengan begitu kita ketemu 3 masalah yang terbesar dalam pendidikan Dan kita bikin teknologi kita based on these three problems Fixing these three problems Tapi itu kegunaannya untuk apa sebenarnya? Dengan AI yang dihasilkan di Edo Beyond ini Apa sebenarnya manfaatnya untuk pendidikan secara spesifik? Oke, jadi pertama itu kita ingin membantu murid tuh banyak minat untuk belajar ya Sekarang kali tuh sekitar 80% apa yang kita belajarin Terus seringkali kita rasa, oh gak ada maknanya, apa yang aku belajar kan Jadi Edo Beyond ini membantu sebuah setiap pelan belajaran itu personalize to each student Jadi misalnya nih mungkin kakak lagi ingin belajar calculus dan kakak jago dengan calculus Kita punya Ea akan mengetahui itu dan mengasih kakak sebuah learning plan yang lebih cepat Yang questions yang lebih susah mungkin langsung off the bat Whereas for example kalo misalnya kakak kurang jago dengan statistik Itu bisa langsung tau tuh dia? Itu jika langsung tau terus dikasih lebih banyak mungkin pertanyaan lebih gampang Lebih banyak teacher support dan everything along that line Gimana bisa taunya kalo saya gak jago statistik atau saya gak tau kalkulus itu gimana dia bisa tau tuh? Jadi itu kita track beberapa parameter sih Dari performance maupun dari engagement And we basically ada formulanya lah sebenernya Teman AI nya juga takut-takut belajar kan Jadi AI nya belajar apa itu pattern di murid-murid yang bagus Dan murid-murid yang mungkin perlu dibantuin dikit Oh berarti saya sederhanakan artinya dengan teknologi ini di Edo Beyond ini Kita itu bisa tau ya peminatan kita atau kemudian pelajaran-pelajaran atau subjek yang memang kita minati Itu tuh ketahuan langsung disitu gitu ya Nah apa yang harus aku lakukan untuk tau sebenernya minat aku nih sebenernya ke matematika atau ke fisika atau ke kimia atau ke IPS misalnya itu tuh gimana caranya? Well that's through our learning experience ya Jadi tapi lebih lama murid-murid yang pake Edo Beyond ini Mereka kan explore kan essentially the universe of learning Mereka coba di ini like we personalize learning to semua subjeknya kan Jadi mereka bener-bener bisa abis apa selama waktunya untuk semua personalize learning ini Apa itu mereka yang paling seneng belajar? Dan Edo Beyond ini sebenernya fokusnya tuh bukan hanya untuk murid juga ya Tapi untuk guru juga Dan guru kita dengan tadi motto kita humanizing education through AI We actually kita punya fokus itu untuk heighten personal connection dari murid dan guru Jadi dengan personal connection itu juga sangat penting untuk mencari tau apa itu minatnya kakak misalnya dalam pendidikan Oke ini sangat membantu sekali dalam menentukan minat bakat dan juga bagaimana guru bisa mengarahkan muridnya sesuai dengan kepeminatan mereka gitu ya Tapi yang juga jadi pertanyaan dengan inovasi yang sebegini besar begitu menjuarai tingkatnya internasional udah dipasarkan belum sih ke Indonesia Atau setidaknya udah PDKT gitu ke Kemendik Putri Stek atau ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia udah gak? Jadi kalau ke sekolah-sekolah udah ada yang tertarik sih ya Ada sebuah sekolah yang ada 47 ribu murid yang sudah kita sekarang lagi berbicara lagi mau implementasi Jadi emang saya senang banget udah ada yang terima di Indonesia Tapi dari segi ya public sector masih belum sih ya Mungkin karena aku dulu masih terlalu muda itu mungkin belum dianggapi agak malah dicuek sebenernya Emang umurnya berapa kamu? Oh saya umur 19 tahun 19 tahun udah bisa bikin teknologi kayak gini dan dipasarkan di sekolah-sekolah untuk membantu pendidikan That's cool gitu Terus gimana reaksi dari sekolah yang sudah menggunakan aplikasi Edubion ini? So far so good I mean terus terang like I know that the ceiling kayak tambah lama AI itu tambah bagus kan AI lebih banyak dapat data, lebih banyak ada experience-nya Itu seperti anak itu, lebih tambah pintar kejadian kan Jadi apa yang aku sudah accomplish sekarang itu masih gak ada apa-apa menurut aku Jadi I really, aku sangat percaya di masa depan Edubion bakal ada impactnya, dampaknya masih belum kerasa Ya itu masih harus banyak PR dan dorongan ya untuk bisa kemudian digunakan Nah terakhir aku pengen Miklos sedikit singkat saja cerita kemarin bisa tampil speech di PBB juga Terus kemudian terakhir apa harapannya untuk Edubion dan juga kemajuan pendidikan terutama di Indonesia silahkan Oke jadi yang pertama itu gimana bisa tampil ya Ya kemarin tampilnya tuh terus terang karena kita dibantu dengan orang-orang yang intinya baik seperti kita sih Jadi Edubion kan emang seperti teriak banget awalnya tuh di laba internasional dan karena itu kita atraksi orang yang benar semua Orang yang benar-benar apa pinginnya tuh membantu pendidikan membantu orang bukan untuk coba cetak itu gitu kan Jadi karena itu kayaknya dan juga kita punya teknologi dan dapat backing misalnya dari big institution seperti MIT, UC Berkeley di Amerika Serikat Banyak orang yang percaya dengan kita dan dorong kita sampai kita akhirnya juga aku bisa berbicara dengan Dubas Indonesia ke PBB maupun ke deputi sekretary jeneralnya UN Dan akhirnya mereka setuju untuk dikirim untuk berbicara dalam global stage rasanya Dan keharapan aku untuk pendidikan di masyarakat Indonesia itu supaya untuk menurut aku ya untuk membantu guru lebih banyak Soalnya sekarang ini tuh kebanyakan perusahaan teknologi terutama di perindikannya mereka tuh fokusnya semua itu dalam murid Dan emang saya ngerti sih kan itu first instinct kan Tapi karena itu kadang-kadang tuh guru juga rasa ditolak atau di-ignore lah ya setelahnya kan Dan akhirnya jadi kayak ada gap gitu dari guru dan teknologi dan kalau guru gak terapinnya benar teknologi gak bisa ngapain apa-apain Betul 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 And that's why once again aku mau mengatakan bahwa at Adobe On kita tuh tidak mengganti guru Baik Kita super charge guru Justru ini adalah supporting item untuk guru dan kemudian bisa mengarahkan murid-muridnya supaya bisa menemukan sebenarnya kemampuan mereka skill mereka tuh seperti apa begitu ya Benar Thank you banget Miklos Tos dulu ah anak muda Ini semoga menjadi inspirasi untuk mengisah news lain yang nonton Anak-anak muda Indonesia berbakat bisa melahirkan inovasi dan tentunya bisa bersumbang sih untuk pendidikan di Indonesia Sekali lagi terima kasih Miklos Jangan lupa untuk terus berprestasi dan menginspirasi